Assalamualaikum, selamat datang di channel wasiat, salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi panjenengan semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sekilas mengenai beberapa simbol kekayaan dan keberuntungan yang telah menjadi bagian dari budaya di berbagai belahan dunia. Simbol-simbol ini dipercaya dapat membawa keberuntungan dalam kehidupan sehari-hari serta kesejahteraan dan kemakmuran baik untuk pribadi maupun usaha. Sejumlah hewan dipandang sebagai pembawa keberuntungan menurut filosofi tradisi dan budaya. Simbol-simbol hewan, pembawa keberuntungan menurut tradisi dan budaya dapat diletakkan di area rumah untuk mengaktifkan area keberuntungan tertentu dalam hidup. Beberapa hewan yang dikenal membawa keberuntungan tersebut melambangkan kekayaan, kemakmuran, hingga kesehatan. Simbol-simbol ini juga sering digunakan dalam tradisi, feng shui, dan keyakinan budaya untuk menarik energi positif, kemakmuran, dan keberuntungan. Berikut ini adalah beberapa simbol hewan dipercaya pembawa kekayaan dan keberuntungan. Pertama, Babi Babi merupakan simbol keberuntungan, kemakmuran, dan kelimpahan di banyak budaya Asia, khususnya dalam astrologi China. Sebagai salah satu, dari 12 hewan dalam sodiak China, Babi melambangkan karakter yang ramah, penyanyang, dan berkecukupan. Mereka, yang lahir di bawah siobabi, dipercaya memiliki keberuntungan dalam keuangan, dan memiliki kehidupan yang makmur. Orang-orang dengan siobabi ini, diakini cenderung mudah memperoleh kekayaan, dan hidup dalam kemakmuran. Dalam masyarakat agraris, babi adalah hewan yang mudah dirawat, menghasilkan banyak daging, dan memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, babi menjadi simbol kelimpahan dan kemakmuran, karena hewan ini juga menyediakan banyak manfaat bagi kehidupan manusia sebagai sumber makanan. Hal ini menambah citra babi sebagai lambang kekayaan dan kesejahteraan. Di beberapa daerah, celengan berbentuk babi, atau patung babi kecil, dijadikan hadiah tahun baru, sebagai harapan agar penerimanya, mendapatkan keberuntungan dan kemakmuran, di tahun yang akan datang. Kedua, Jangkrik. Dalam budaya beberapa negara, Jangkrik dipercaya membawa keberuntungan dan kesejahteraan. Dalam Feng Shui, Jangkrik diyakini memiliki energi Qi yang positif. Menempatkan simbol, atau gambar Jangkrik di rumah, dipercaya akan menarik keberuntungan dan kebahagiaan. Simbol Jangkrik, sering digunakan untuk meningkatkan aliran energi positif, dan melindungi rumah dari energi negatif. Di beberapa budaya lain, Jangkrik dianggap sebagai pembawa pesan atau makhluk, yang mampu menghubungkan manusia dengan dunia roh. Jangkrik, sering dihubungkan dengan kebijaksanaan, intuisi, dan kekuatan spiritual. Suara Jangkrik, dipercaya dapat membawa pesan atau tanda dari alam semesta, untuk kebaikan hidup manusia. Jangkrik, kadang-kadang digunakan sebagai simbol keberuntungan, dalam bisnis. Di Tiongkok, beberapa pengusaha memelihara Jangkrik, atau menggunakan patung Jangkrik, untuk menarik keberuntungan finansial. Meskipun demikian, kepercayaan mengenai Jangkrik ini, lebih bersifat budaya dan spiritual. Bagi sebagian besar masyarakat modern, Jangkrik hanyalah serangga biasa, namun bagi yang mempercayai simboliknya, Jangkrik tetap dianggap membawa energi positif, dan keberuntungan dalam hidup. Ketiga, Gajah. Dalam budaya Nusantara, khususnya di Indonesia, gajah adalah simbol kekuasaan, kemakmuran, dan kebijaksanaan. Gajah, seringkali dikaitkan dengan kekuatan yang besar, kebijaksanaan, serta kejayaan. Di India, dan beberapa budaya Asia lainnya, gajah juga dianggap sebagai simbol Dewa Ganesa, yang membawa keberuntungan. Dalam tradisi Feng Shui, dan kepercayaan spiritual lainnya, gajah dipercaya mampu menarik energi positif, memberikan keberuntungan, dan membantu dalam menarik rezeki. Simbol ini, melambangkan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup, termasuk yang berkaitan dengan finansial. Gajah, dianggap bijaksana dan cerdas. Hal ini, mewakili kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, dan bijak dalam aspek keuangan. Dalam banyak budaya, gajah juga dipercaya, memberikan perlindungan dan stabilitas, baik dalam rumah maupun bisnis. Gajah, hidup berkelompok dan saling menjaga satu sama lain. Ini mencerminkan, pentingnya membangun hubungan baik dalam bisnis dan keluarga untuk mendukung rezeki yang berkelanjutan. Menurut Feng Shui, gajah yang mengangkat belalainya ke atas, dianggap sebagai simbol keberuntungan yang baik. Belalai yang terangkat, dipercaya dapat menarik energi positif dan keberuntungan. Gajah dengan belalai ke bawah, dianggap membantu menjaga dan mengamankan kekayaan yang sudah dimiliki, serta melindungi keberuntungan agar tetap stabil. Menempatkan patung gajah di pintu masuk, dipercaya dapat menarik energi keberuntungan dan melindungi rumah atau tempat usaha dari energi negatif. Menurut Feng Shui, sudut Tenggara adalah sektor kekayaan. Menempatkan patung atau gambar gajah di area ini, diakini dapat meningkatkan keberuntungan finansial. Dan keempat, kelelawar. Dalam banyak budaya, kelelawar dianggap memiliki hubungan dengan keberuntungan, kekayaan, dan bahkan nasib baik. Dalam Feng Shui, kelelawar dipercaya membawa energi positif yang menarik keberuntungan dan kekayaan. Patung atau gambar kelelawar biasanya ditempatkan di area tempat uang atau ruang kerja untuk merangsang aliran kekayaan, menambah rezeki, dan mengusir energi negatif. Ini membuat kelelawar menjadi simbol kekayaan yang sangat dihargai dalam budaya Tionghoa. Ini terkait dengan keyakinan bahwa kemampuan kelelawar untuk terbang di kegelapan malam tanpa menabrak diibaratkan sebagai kemampuan untuk menemukan jalan meski dalam situasi sulit. Kelelawar sering dilihat sebagai simbol transformasi karena mereka adalah makhluk yang berkembang dengan cepat dan bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi. Di beberapa budaya, kelelawar dianggap sebagai pembawa pesan atau hewan yang berhubungan dengan alam gaib. Mereka diyakini dapat memberikan intuisi atau petunjuk dalam mengambil keputusan finansial. Di beberapa tempat diyakini bahwa jika kelelawar muncul di sekitar rumah seseorang, hal itu membawa pertanda baik. Banyak yang percaya bahwa jika kelelawar bersarang di rumah, itu adalah tanda bahwa rumah tersebut akan dilimpahi rezeki dan keberuntungan. Demikian ulasan terkait dengan empat hewan dipercaya sebagai simbol untuk menarik rezeki dan keberuntungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!